Intro Oke selamat datang di channel youtube ruang para bintang Nah kali ini kita kembali membahas soal simulasi SNBT 2024 Untuk penalaran umum ya Nah kita lihat disini kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan risiko penyakit kardio paskular Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat Risiko terjadinya penyakit kardio paskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan Berdasarkan informasi tersebut manakah pernyataan berikut yang pasti benar A. Menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah Risiko penyakit kardio paskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardio paskular Peningkatan risiko penyakit kardio paskular terjadi karena penerapan diet karbohidrat Nah kalau kita lihat disini kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan risiko penyakit kardio paskular Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet Nah jadi bisa dicegah dengan diet karbohidrat namanya Jadi risiko terjadinya penyakit kardio paskular itu berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan Berarti apa menerapkan diet karbohidrat meningkatkan kadar gula Nah ini jelas salah ya kan Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah Nah ini dapat menurunkan konsumsi karbohidrat Nah disini kalau kita lihat kadar gula dalam darah Kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan Jika jumlah karbohidrat Nah risiko terjadinya Jadi penyakit kardio paskular ya Nah ini belum topat Risiko penyakit kardio paskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan Nah ini benar Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko Nah ini salah Peningkatan risiko penyakit kardio terjadi karena penerapan diet Oh ini jelas salah Jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi C Oke itu dia untuk soal yang pertama Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke lanjut di soal nomor 2 ya Buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah Namun buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat Yang berkontribusi pembentukan batu ginjal Untuk itu jika memiliki batu ginjal sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan Berdasarkan informasi tersebut manakah pernyataan berikut yang pasti salah Yang pasti salah ya Nah buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah Nah boleh kita lihat disini Untuk yang pasti salah ya Buah bit dianggap sebagai buah yang banyak membuat manfaat karena memiliki kalori yang rendah Nah ini benar ya kan Kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal Nah kita lihat disini Namun buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi Nah kandungan oksalat ya oksalat yang tinggi Nah mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat Yang berkontribusi pembentukan batu ginjal Jadi jika memiliki batu ginjal sebaiknya tidak mengonsumsi buah bit berlebihan Ya benar ini benar Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan Nah ini dia nih Gangguan pencernaan Nah ini Tidak dibuat ya Gangguan pencernaan Masih bisa kita coba Tanda tanya ya Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan Nah ya lihat disini Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan Nah padahal disini tadi katanya apa Kalau kita mengonsumsi buah bit terlalu berlebihan Maka itu nanti khususnya untuk yang batu ginjal bermasalah Nah jadi ini jelas salah ya Nah walaupun dapat menyebabkan batu ginjal Buah bit tidak akan menganggung pencernaan Nah ini Benar ya Nah oke jadi disini Ini benar Nah berarti cocok Oke jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi D Oke itu dia untuk soal ini Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke di soal nomor 3 kita lihat Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak Ahli psikologi menyebabkan bahwa Bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi kerja tersebut Nah disini ada pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja memperlemah tidak memperlemah ya Nah Satu dua tiga empat lima nah ini satu dua tiga empat lima Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja Nah ini mungkin pernyataannya ya mungkin namanya pernyataan tapi disini Dibuatkan lagi nih kesini kan berarti harus pernyataan nih sebenarnya Nah jadi pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja Nah padahal disini kata ahli psikologi kerja bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah Jadi kalau dibilang misalnya pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja Maka ini tidak ada pengaruhnya ke pernyataan ini gitu Jadi ini tidak masuk jadi ini tidak memperlemah Pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya Nah berarti ini kan berlawanan kan Berarti ini memperlemah memperlemah pernyataan ini Nah pernyataannya kan pekerja milenial itu cenderung memiliki komitmen yang organisasi rendah Berarti kalau disampaikan misalnya di soal pekerja milenial memberikan ide Berarti kan seakan-akan memperlemah ini Jadi ini memperlemah banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang tak lama Nah ini termasuk juga memperlemah Karena disini katanya cenderung memiliki komitmen berarti negatif dia sebenarnya Pekerja milenial sekarang itu konteksnya dalam negatif gitu lah Nah disini ternyata yang positifnya yang disampaikan gitu Maka kita harus buat Banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja Nah ini berlawanan kan Berarti ini jelas ini kita pilih Memperlemah Banyak perusahaan yang mengeluhkan kerja Nah ini tidak memperlemah Berarti sesuai nih Jadi jawabannya ini Tidak memperlemah 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 Dan tidak memperlemah Oke itu dia untuk soalnya Mudah-mudahan bisa dipahami Oke kita lanjut lagi Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi Jika mereka tidak belajar dengan tekun Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu Jadi terjadi kalau misalnya dia tidak berdisiplin dalam mengatur waktu Manakah simpulan berikut yang benar Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi apabila berdisiplin Nah ini jelas salah kan Nah Sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin Nah ini salah Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi Ini namanya hubungan sebab akibat ya Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin Nah ini benar Siswa berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi Nah ini salah Siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi Nah ini salah Ini terbalik nih ya kan Oke jadi jelas jawabannya ya C kan Oke Nah itu dia untuk soal ini Mudah-mudahan bisa dipahami gampang ya Nah tinggal kita menganalisis saja Oke soal nomor 5 ya Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah Pekerjaan tambahan tersebut ya kan Menyebabkan waktu belajarnya berkurang Nah waktu belajarnya berkurang Meskipun X hanya bekerja di waktu malam Perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang Berdasarkan informasi di atas Semana kah pernyataan yang di bawah ini yang benar Yang A X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu Nah ini salah ya kan Nah bukan karena perkuliahannya terganggu ya kan Tapi karena 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 bekerja di malam harinya dia sebenarnya kan Nah pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu Nah pekerjaan tambahan Nah ini dia ini Pekerjaan menyebabkan waktu belajarnya berkurang Sehingga Artinya ini kan berhubungan semua ini Karena Dia bekerja Sehabis pulang kuliah Kemudian pekerjaan tambahan itu menyebabkan waktu belajarnya berkurang Akhirnya dia Perkuliahannya terganggu kan gitu kan Nah jadi disini Pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu Ini benar Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan Nah ini salah ya kan Nah X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang Nah ini salah Waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu Ya ini salah ya Oke jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi B Oke demikian adik-adik Mudah-mudahan bisa dipahami Nah ini untuk yang nomor 1 Atau sampai nomor 5 Mudah-mudahan bisa dikuasai Sukses selalu Persiapan yang baik Untuk ujian SNBT Silahkan bahas soal-soal penaraan umum Yang ada di Di website langsung panitia ya Oke sukses selalu Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi waduh Assalamualaikum warahmatullahi waduh Terima kasih telah menonton!